Halo teman-teman selamat pagi dari kawasan Mandalika saat ini saya sedang berada di kawasan Bazar Mandalika jadi disini adalah titik atau area keberangkatan buat teman-teman penonton MotoGP Mandalika yang akan masuk melalui G3 yakni para pemegang tiket Grandstand I, C dan juga K akan ajak kalian untuk melihat seperti apa jalur G3 buat teman-teman yang mungkin belum tahu seperti apa rupa atau titik atau jalur keberangkatan untuk para penonton yang nanti masuk menggunakan G3 yakni pemegang tiket I, C dan juga K yuk kita lihat sama-sama ya jadi ini ya teman-teman nanti area penukaran tiketnya sekali lagi di Bazar Mandalika kalau tidak salah juga akan ada di area lain ya satu lagi itu di dekat bandara ya di Wallet House kalau tidak salah nanti aku tempelkan lagi titik penukaran tiket lain yang bisa teman-teman pakai tapi yang cukup mudah dijangkau juga sebenarnya di area Bazar Mandalika ini ya teman-teman ya oke nah ini aku akan ajakin teman-teman untuk melihat jalur yang nanti akan digunakan untuk penonton G3 ya atau I, C dan K sampai nanti ke area tribun nah jadi nanti teman-teman yang pemegang tiket I, J, K ini akan berangkat dari area sini ini posisinya jadi ini ya area-nya akan berangkat dari sini oke jadi nanti akan naik shuttle bus dari sini ini posisinya tepat di depan Masjid Nurul Bilad ya Masjid Nurul Bilad benar ya jadi buat para penonton itu nanti akan parkir kendaraan dulu di sini sepertinya ya jadi akan diarahkan untuk parkir dulu di sini memarkir kendaraannya baik itu sepeda motor ada juga areanya lalu di sini jadi motor dan ini ya motor dan mobil nanti akan parkir dari sini ini harap di cek aja ini ada tarif parkirnya teman-teman harus lihat ya oke nah setelah parkir itu nanti teman-teman akan ke area shuttle bus ini yang jaraknya tadi aku udah liatin di sisi sini ya oke nah ini dia jadi nanti akan naik dari area sini ini dia area shuttle bus oke seperti ini ya area shuttle busnya teman-teman bisa lihat ya oke ini jadi gate sekali lagi ini gate 3 nanti untuk I, J, dan K ya oke lalu dari area ini teman-teman nanti akan dibawa menuju ke gate 3 menuju tribun masing-masing di gate 3 nah jalurnya saya masih belum tahu apakah akan lewat jalur pantai Kuta Mandelika tapi pengalaman tahun lalu juga lewat sini ya jadi nanti akan kalau tidak salah akan lewat jalur ini jadi masuk ke pantai Kuta Mandelika oke lalu biasanya akan berbelok kiri nanti biasanya ini jalurnya akan tembus ke area jalur ke gate 3 nya ya jadi nanti untuk gate 3 akan masuk ke area sini oke untuk gate 3 jadi jalurnya akan ini teman-teman ya ini bisa dilihat ini ada papan petunjuknya gate 3 jadi saranku buat yang akan menonton MotoGP benar-benar dilihatin ya segala papan petunjuk papan informasi untuk mengakses sirkuit ya atau mengakses tribun masing-masing ya sesuai dengan tiket teman-teman ya oke jadi ini jadi harap dicatat untuk gate 3 itu untuk I, J, dan K dan juga untuk UMKM gate 3 ya jadi sekali lagi ini jalur ke gate 3 teman-teman jangan sampai salah naik bus ya sekali lagi jangan sampai salah naik shuttle lalu nanti area nya akan kesini oke nah itu jadi nanti akan ada halte juga disana disediakan untuk bus untuk penonton yang pulang ya jadi nanti penonton biasanya akan diturunkan itu di area di depan ini ya di area di depan gerbang atau di depan gate 3 nah ini jadi ini sudah sampai di area gate 3 nah ini ada pick up drop zone area jadi disini nanti akan diturunkan baru kemudian teman-teman akan berjalan kaki menuju ke tribun masing-masing ya ini di gate 3 sekali lagi buat teman-teman gate 3 ini diperuntukkan untuk pemegang tiket I, J, dan K nah jadi gambarannya akan kira-kira seperti ini ya oke lalu nanti tinggal masuk aja jalan kaki melewati pemeriksaan kemudian sampai di area tribun masing-masing oke jadi sekian teman-teman informasi soal jalur untuk zona 3 buat zona-zona lain aku sudah dibuatkan di video sebelumnya jadi silahkan teman-teman bisa cek sendirinya thank you buat yang sudah nonton aku akan update terus video atau informasi seputar MotoGP Mandalika 2024 oke jadi ikutin terus terima kasih